Oke, halo teman-teman semua kembali lagi bersama saya di tutorial Blender Game Engine series episode berapa sudah ini? Episode 5, oke, episode 5, kali ini kita bakal bahas cara membuat, apa namanya, screen switch, apa sih, scene switching Jadi kayak misalnya kalau player mati bakal muncul game over dan lain sebagainya Atau mungkin pas player nge-pause bakal muncul tulisan pause di layar Terus nanti kalau di resume bakal balik lagi, oke, kayak gitu Nah, kita bakal bikin screen di mana, ya kita bakal bikin, intinya kita bakal bikin screen game over Nah, untuk contoh, saya bakal pakai, jadi nanti kita bakal bikin cube Nanti cube-nya gerak terus, nabrak musuh misalnya Nah, kalau misalnya cube itu nabrak musuh, dia bakal ngeluarin game over di layar, kayak gitu, oke Nah, gimana cara bikinnya, oke langsung saja Pertama, seperti biasa Kita ganti ke Blender Game Kemudian ganti ke Game Logic Kemudian, ini kita naikin cube-nya Untuk satu, naikin satu unit ya Naikin dikit lagi Masa sini Kemudian, kita tambahkan plane Buatnya di lantai Kemudian, kita tambahkan Apa ya Suzan Monkey Monkey Head Suzan Tambahkan Kita taruh Di sini Kemudian Kita tambahkan Keyboard sensor Di sini Jadi, biar kita bisa mencet keyboard-nya biar bisa maju Oke Kita pencet way aja Di sini, jangan lupa Di kasih diubah namanya Ya, walaupun ini cuma sedikit Tapi Biasakan lah Mulai dari sekarang Oke Nanti kalau udah banyak, ribet Kemudian, kemudian motion Kemudian motion Monkey Head-nya kita Sekarang, ini monkey head-nya nanti dulu Sekarang kita coba Kita ngecek Apa, kalau cube ini nge-collision detection-nya itu bekerja apa enggak Tadi sih kan memang kelihatan jadi Gak bakal maju lagi nih Gak bakal maju lagi nih Kayak Nge-collide sama anu ya Tapi Yang kita mau cari itu Apa Ada event enggak di background Jadi kayak Collision detection Jadi kalau misalnya kita Kayak dia nge-collide ini Dia bakal nge-tribbersi sesuatu enggak Nah Caranya kita Ngeceknya itu pakai ini Ini namanya collision sensor ya Jadi dia bakal Nge-detect Collision sama objek yang lain Nah Cara nge-detectnya itu Disini ada dua cara Pertama Pakai property Yang kedua Pakai material Nah, kalau mau pakai property Bisa disini Pakai material Tinggal klik ini material Nah Property ini Jadi Dia nge-detect Objek Yang punya Property tertentu Ya Misalnya Monkey head ini Kita kasih Property Musuh Misalnya Ya Kita pilih Monkey head nya Taruh Kita disini Add game properties Klik Kemudian Kita ubah nama Musuh Oke Musuh Ini tipenya ini Diarin aja Kita cuma mau Nge-check detection Kemudian kita kasih Musuh Nah Kemudian Apa ya Kita tambahkan lagi disini Property Untuk cubenya Kita kasih nama disini Misalnya Nah Nabrak 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 Kasih bolehan Kemudian Ini di klik ya Jadi ini Ini buat Nah itu Print debug information Jadi Nantinya bakal keluar disini Kita klik ini Kemudian disini juga Show debug properties Oke Jadi nanti Value properties Ini bakal kelihatan Pas game nya Dijalanin Kalau Kalau jalanin Nah kan Kita lihat disini Cube nabrak Jadi cube nabrak Jadi cube Nabrak Nabrak Property nabrak ini Punyanya object Yang Punyanya object Cube ini Oke Value nya false Karena kita set default nya false Kemudian Kalau dia nabrak Misalnya kalau cube nabrak Kita mau ubah Property ini Jadi true Caranya kita kesini Actuator Kemudian properties Nah ini bakal Ngeubah Value properties Ya Disini ada Kita lihat disini ada Assign Assign itu kita Ngasih value Ke Actuator Eh ke Properties Add Add ini kita nambah Value Jadi misalnya Misalnya ada Value nyawa 0 misalnya Misalnya kalau Add Add 1 Berarti Setiap frame dia itu Nambah 1 ke Value health itu Value nyawa tadi Kemudian ada copy Untuk nge-copy Value dari Property tertentu Jadi misalnya Cube ini punya 2 property 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 nyawa Sama property Apa misalnya Pluru Misalnya Jadi misalnya kita nge-set Value nya property Pluru Ngopi Value property nya Property nyawa Misalnya gitu Toggle Toggle ini buat Ini Bolehan ini Jadi kalau ke trigger Dia bakal Nge-toggle Misalnya kalau dari False Nge-toggle ke True Terus kalau ke trigger lagi Tool nya tadi itu Berubah lagi jadi False Nge-toggle gitu Kalau level ini Kurang ngerti Dia Bisa dicari sendiri Kayaknya sih juga Jarang-jarang dipakai Kayaknya Nah kita bakal Maka yang Toggle ini Oke Kita bakal Maka yang toggle Kemudian property Disini kita Property apa Yang mau kita toggle Nah disini kita Property nabrak Oke Ini kita kasih Apa ya Nabrak Yes Sudah Masih begini Bakal Walaupun Cek Musuh Kemudian kalau sudah Kita Connect Kita sambungkan Kemudian kita coba Test Boom Nah Teman-teman bisa lihat Berubah kan Dari False Ke True Nah Itu berarti Collision sensor ini Dia ngedetect Dia ke trigger Karena dia nabrak ini Jadi Dia nabrak Object yang punya Property musuh Yang berarti ini Monkey head Dia kan punya Property musuh Nah Dia pas Ngedrigger Ketiga Pas nabrak Langsung dia Melaksanakan Filter ini Dia ngedrigger Nabrak jadi True Bisa juga kita Pakai yang Property Ya Jadi Kita Ngecek Object yang punya Material tertentu Cara kerjanya Mirip-mirip Sama property Nah Kalau sudah Kan kita Sudah Yang kita Mau Kita Maunya Pas Object ini Cube ini Jentuh Ini Untuk Monkey head Dia bakal Ngeluarin screen Property Apa Game over screen Sorry Caranya Kita perlu Dua Scene Oke Nah disini Kita cuma punya Satu scene Satu scene Kita perlu Buat lagi Satu Jadi Pertama kita Ubah dulu Namanya Namanya kita Kasih Game Jadi Scene ini Namanya game Kita bikin Lagi satu Mencet new Jadi disini Kita udah punya Dua scene Kita kasih Nama disini Game Over Nah Kalau sudah Pertama kita Tambahkan Kamera dulu Tambahkan Kamera ini Fungsinya Buat Ya Jadi kita bisa Funcinya sih Kita biar Bisa lihat Isinya Scene itu Apa Jangan lupa Ganti ke Maka grafik Oke Soalnya Nah Kamera ini Dia Bukan Nampilin 3D Word Tapi dia Cuma Nampilin Ya itu Apa Game over Tadi gitu Jadi Kita gak mau Perspektif Tapi ya Sebenarnya Terus Terus Teman-teman sih Kalau teman-teman Punya Misalnya Bikin text Textnya 3D Terus Ya gak Gak apa-apa sih Itu secara opsional Tapi di tutorial ini Kita buat yang Biasanya Atau Gak apa Oke Kemudian Tambahkan text Tambahkan text Ubah Textnya ya Insert tab Tab Masuk di edit mode Teman-teman bisa Ubah Textnya Terus ini Game over Game over Oke Kemudian Kemudian Teman-teman Kesini Ini Kalau teman-teman Milih Objek Dengan Type Text Tab ini Muncul nih Jadi tab ini Khusus Buat Text Objek Teman-teman Ke bawah Lihat Ada paragraph Ganti dari Left Ke center Center Jadi Tengah Tengah-tengah Origin Kalau sudah Apa lagi ya Disini Ada sih Banyak sih Tengah-tengah Nah ini ada Extrude Extrude ini Jadi biar Ini kan Flat nih Game overnya Extrude Tambahin aja Jadi biar Nah Agak Tapi kalau Orthographic sih Sebenarnya Gak jadi masalah Gak bakal Kelihatan Kalau misalnya Kita ganti Perspektif Naik Baru kelihatan Dikit Jadi ini Kasih 0 aja Oke Terus Kasih warna Material Kasih Merah Oke Kemudian Plan Plan ya Cuma buat Backgroundnya aja Kemudian Kalau sudah Kita balik ke Game Nah Ini Kita taruh Ke Posisi yang Ini Teman-teman Pencet Shift F F Nah Ini udah kayak FPS mode Jadi WASD Kemudian Mouse Untuk ngarahin Ya Dan kalau sudah Pencet Klik Ya Kamerannya Bakal disitu Kita Kita Tadi kan kita Netting ini Kalau kita Ngetrigger Kalau kita Nabel ini Kita ganti Togel Jadi kita Ngetogel Variable ini kan Kita maunya Pas kita Pas ini Ketrigger Kita maunya Nampilin game over Tadi Yang udah kita buat Caranya Kita tinggal Ganti aja Property Yang ini Kita ganti Dari property Kita ganti Ke mana Scene Nah ini Scene Scene property Kita ganti Disini Game over Game over Mode Ganti dari Restart Ke Mana Ke Set scene Nah Ini teman-teman Bisa lihat Ada banyak sekali Settingannya Ada restart Restart scene Maksudnya Jadi scene nya Balik ke awal Kemudian Set camera Set overlay Set camera ini Buat Misalnya teman-teman Kayak Third person Apa Kayak misalnya Mobil Bikin game Mobil-mobilan Terus Kan Mobil-mobil kan ada Mode kamera Misalnya Dalam Terus ada di Di luar Di luar Terus ada di samping Gitu kan Nah Misalnya Kalau pencet Pencet segitiga Kameranya bakal Kedalem Kayak gitu Kalau pencet lagi Bakal Ganti kamera keluar Gitu kan Nah Itu pake Set camera Kemudian ada Remove scene Add background Ada Suspend Suspend ini Nge-pause Nge-pause Kemudian Resume Resume scene Kita pake yang Set scene Kemudian Set demo part Jadi Maksudnya Kalau kita Ngenap Kita nabrak Nabrak Monkey head Kita Ganti scene Ke Game of Oke Ini dihilangin aja Kita udah gak Pake Kemudian langsung Pencet P Nah Pasnya maju Terus Kok putih Oh iya sih Kita lupa Nambahin cahaya Kayaknya Kayaknya Kita lupa Nambahin cahaya Ada apa Ini Kita buat Jadi setless Aja Coba Lagi Coba Lagi Oops Boom Tetap Nah Ini apa ya Coba yang backgroundnya dihapus Jadi cuma game over Ini doang Coba Kenapa gamenya kesitu Ini sih biasa Biasanya Biasanya Emang Kayak gitu Dia Apa Jadi tadi kan Pas kita jalanin kan Text game nya Ke sebelah sini Biasanya sih Emang kayak gitu Tapi Cara ngepick nya Teman-teman Ubah Ubah aja Tipenya Ini kan Tipe text Teman-teman Langsung ganti Mencet Alt C Ganti Dari text Ke Mesh Jadi disini Itu yang bawah Mesh From curve Kalau Blah-blah Text Oke Jadi dia bakal Nge-convert Dari text Ke mesh Nah Kalau misalnya Teman-teman Nah Ke edit mode Teman-teman bisa lihat Text nya udah Gak jadi Bentuk text lagi Jadi Mesh Oke Kita coba lagi Nah Oke Sudah Ya Kira-kira kayak gitu Ya Sudah jadi Untuk Minggu depan Kita bakal Nambahin Button Disini Jadi kan Biasanya Kalau habis Habis mati Disini ada Button Retry Nah Kita bakal Nambahin Button Retry Jadi dia bisa Balik lagi Ke Scene game Oke Ya itu saja Oke Sekian Dulu Kalau ada yang ditanyakan Tinggal Comment di bawah Kemudian Subscribe Kalau bermanfaat Klik Thumbs up Klik like Kalau gak seneng Tinggal dislike Oke Sampai ketemu Di Tutorial selanjutnya Bye Bye Sampai